Di proses kristis dan organisasi tata laksana, setelah itu siang kita akan materi etika birokrasi dari Bukur Amin Yusya Serikat, dari liman pertimbangan presiden dan nanti siang pukul 1 itu ada dari Biro, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Baik, kita hadir, ini ada mudah pertan, kita akan dikirimkan oleh Pak Ibrahim sini dari Aceh loh Bapak Ibu, Bapak Ibrahim sini, silahkan di sini di tempat video dulu ini spesial loh, pagi ini kita, karena sumbernya langsung Ibu Portala tadinya tapi kemarin baru perlantikan rupanya dari stadion, beliau dilantik jadi kampus diklat ya kita tadi ucapkan salat aja buat beliau lagi baru, jadi pas mau ngajak langsung dikampus 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 Baik, nanti saya serahkan ke Pak Ibrahim Sidi untuk buka acara ini ya, kita langsung bikin doa, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Tadi pagi, sudah senang Bapak Ibu? Oh, senang Pak Udah, sudah senang lagi Udah, sudah senang lagi Udah, sudah dua belas Saya jogging di lahan kira-kira 9,8 hektare Pusdiklat Tunggu silahkan berolahraga di Pusdiklat Baga Bapak Ibu, untuk mengawal kegiatan hari ini Mari kita sejenak pendudukan kepala Semoga Bapak Ibu, untuk mengawal kegiatan hari ini Menjadi emak ibadah bagi kita semua Terdoa, agama dan daik masing-masing Selesai Baik, Bapak Ibu, nanti kita mulai pukul 8 Sekarang pukul 8 ya, Bapak Malayla ya Mungkin 5 menit lagi Tadi sudah Ibu Kapos sudah menuju ke sini Tapi rumahnya masih kosong Jadi, kita duduk dulu Tunggu Bapak Ibu yang lain Jangan bersabar, Bapak Ibu Sembali kita menemput teman-teman yang lain Untuk bergabung di sebuah budaya Merah putih, lama Terima kasih Terima kasih Jangan, jangan Untuk video Terima kasih 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 maka diinginkan pemerintah ini untuk konsum pemerintah kita sudah sasapkan ada pemerintah protektor ada pemerintah yang tiga kalau kemudian untuk pelaksanaan akar ini ada pemerintah 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 wakil dekan maksimal tiga jadi untuk pemerintah baru biasanya tapi ketika musuh kalau tiga kami dari luar utara kita akan ngecek tugasnya yang ada tahun kecil itu jadi kita akan cek tugasnya betul-betul karena kita punya maka ada yang dua pemerintah maka yang satu kemudian ada openstudy di bawahnya kemudian ada laboratorium kemudian unit yang melaksanakan harusnya administrasi yaitu bagian umum nanti kita punya namanya bagian umum di dalam fakultas itu hidup lagi masalah yang dilakukan siapa itu ada pertimbangan tersegiri tapi bahkan ada inginnya jadi inginnya hidup lagi karena kita memang mempertahankan karena itu masih fungsinya masih ada jadi ini terlalu berlaku berarti menghilangkan ya tapi menjenenakan proses jadi karena masih ada unit ya kita bentuk disitu tapi kalau kita bentuk kita tidak bentuk disitu nah kalau menentukan fakultas yang sedikit lima progi kecuali diatur lain di dalam perakuran pemenangan yang diatur lain itu apa? fakultas kedokteran itu hanya satu progi fakultas kedokteran itu juga satu progi dan fakultas hukum nah itu alatnya tapi bukan berarti bahwa fakultas kedokteran harus berdiri sendiri sebagai sebuah fakultas boleh digabung dengan ilmu ilmu kesehatan sehingga nanti di fakultas kesehatan dan ilmu kesehatan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan jadi bedanya antara substansi atau apa namanya disiplin dengan management disiplinnya memang kedokteran yang satu ya dengan ilmu kedokteran itu nanti ada sum-sum disiplin ada bagian-bagian di dalamnya tapi ketika kita mengelola sebuah berat ini bisa saja karena ada progi yang lain ada progi misalnya keperawatan sendiri ya itu gak boleh jadi fakultas kalau keperawatan hanya satu-salu gak boleh jadi fakultas jadi dimasukkan ke fakultas kedokteran sehingga supaya namanya mewadahi semua produknya jadi nomad kator yang digunakan fakultas tetap kemudian dalam hal fakultas eh dalam hal fakultas menjalankan dengan ilmu yang beragam itu bisa dibentuk unit organisasi dibawahnya yaitu sub-disiplin ya atau sub-rumpun yaitu jurusan ya atau kebenciannya terlalu berat ada fakultas yang kebencian 15 misalnya itu bisa dibentuk tiga jurusan misalnya lima, lima, lima itu supaya efektivitas dalam pembinaan itu bisa mencapai karena ini kan sudah mencapai semua ya ini walau juga jurusan yang lain ya untuk pejabat-pejabat itu nah jurusan ini nanti ada dua jurusan ada sekretaris ada program studi dan laboratorium jika di penggunaan tinggi tersebut sudah mempunyai dua produk ini lah dua produk S2 atau S2 atau S3 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 itu dapat membentuk terpisah dari fakultasnya jadi sifatnya harus di tas bisiklim tapi kalau di fakultas oke bedanya di fakultas ada di paster karena sifatnya di tas bisiklim dan kemudian untuk KWPM menarik ada di sekretaris ada pusat-pusat pusat ini perintangannya rektor untuk bikinnya beberapa pusat yang diperlukan kita memberikan kemenangan disini supaya kita menimplasibilitas supaya ketika menghapus atau membentuk pusat baru cukup dengan peraturan rektor karena kalau dengan pelaturan Menteri itu harus ke UMH dan sekarang kita berkati sekretarial Kabinet jadi untuk memberikan peluasakan karena prinsip dari otonomi itu harus kita akomodir ya di dalam desain pusat-pusat itu menjadi kemenangan pimpinan di dalam 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 unsur administrasi Biro Universitas dan institut paling banyak yang tiga paling banyak yang tiga ini yang sudah berkurang tinggi lama untuk yang baru-baru misalnya saat ini mungkin hanya satu Biro sedang banyak yang mengusurkan jadi dua Biro kembali jika memasukkan dua Biro kan yang kancat karena buat persenya malah sesuanya berapa dosenya berapa kerjasamanya berapa terus ini berapa berapa masih segini masih terlalu pegang untuk orang satu Biro orang 90 itu tapi kita punya Biteria jadi lebih opsi pemilihannya antara pekuran tinggi bukan pekannya sama pekuran organisasinya sama si prolog si warna kalau tidak ada ukuran nanti tempatnya tidak selesai selesai nanti tidak adil juga terlalu subjektif nah sebenarnya Biro organisasinya itu kasusnya fungsi seperti di Kementerian Biro Orpala itu tidak ada lagi bagian-bagian hanya ada kasus DPU Biro perencanaan juga tapi kita melihat beberapa pesan yang berjualan itu kok belum ada jabatan fungsionalnya karena kita sudah mengusulkan tapi belum disetujui oleh MENTA belum diproses kenapa? MENTA sudah mengoraktium membentukan jabatan fungsional baru kenapa? karena sedang dikevaluasi jabatan-jabatan fungsional yang sudah ada terus khusus ketapa evaluasi untuk penyederhanan jabatan fungsional ini sekarang ini ada jabatan fungsional di Indonesia ini 268 nama jabatan kementerian pengelolanya ini gila-gila pembina juga apa eh bukan ke pengelola itu tidak kecil ya karena itu ada dikejarkan untuk penyederhanan maka kemungkinan menjadi sekitar 20 jabatan fungsional yang sudah mengawali pemerintahan keuangan dari 23 jabatan fungsional disederhanakan hanya menjadi 4 jabatan nah karena ada penyederhanan ini usulkan kita belum diproses nanti memunggu pedoman untuk penyederhanan jabatan fungsional tentu ya nah karena kita melihat bahwa sehingga sepertinya itu belum ada sepertinya fungsional yang sangat pas maka kita masih di kita masih memperbolehkan masih ada eselong tiganya yaitu di bawah biro yang menangani jurusan akademik ada bagian akademik kemudian di bawah biro yang menangani umum ada bagian umum karena kurusan akademik karena kurusan akademik itu beratnya mulai dari protokol di depan perubinan sampai ke belakang sampai urusan waktan tidak kebersihan dan lain-lain makanya masih ada eselong tiga di bawah biro yang menangani kurusan akademik dan yang ketiga yaitu apabila ada BLU yang sudah menetapkan pelakuran faktor atau faktoran ya pelakuran kreator politik tentang pengajanan barang berdasar BLU yang tidak mengikut di perpres maka dapat membentuk unit untuk perayanan pengajanan barang berdasar BLU itu jadi tiga itu yang diperbolehkan ditutup unit di bawah eselong karena kita membataskan sebetulnya hanya dua jam penyamiran 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 pusat pusat ini juga jadi kemenangan rektor atau pembinaan bergerak tinggi di rektor politik misalnya kan sebagainya pembarga penyamiran 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 misalnya pusat pusat patronitasi itu boleh ditutup memandiri oleh penyamiran 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 yang lainnya. Kita lanjut. Nah kalau itu pariteknik sama, hanya namanya aja juga berbeda. Maksudnya seperti tadi, yang namanya Direktur-Direktur, kemudian disana lakukan akademik jurusan. Oh iya, saya usaha sampaikan pembuka fakultas dan jurusan masih moratorium ya, untuk yang perguruan tinggi akademik. Tapi kalau untuk perguruan tinggi lokasi, moratoriumnya sudah dicapur. Jadi sekarang ini ada beberapa yang sudah proses mengusulkan pembentukan jurusan. Kenapa? Karena memang ada kroni-kroni baru yang berdasarkan kebutuhan kekimian yang belum terwadai di jurusan-jurusan dengan dia. Sehingga perlu ditentukan jurusan baru. Namun kalau di perguruan tinggi akademik gimana? Ya kalau masih moratorium itu berarti belum boleh. Akhirnya, kesalahan keluarnya adalah jika ada keperluan untuk mewadai kroni baru, pematapun itu pembentukan jurusan yang kita utuh. Seperti tadi. Ada fakultas kedokteran, tapi ada kroni keperawatan yang belum punya induk. Bikin fakultas gak boleh, dan sarannya harus lebih dari satu. Yaudah. Buka aja. Fakultas kedokterannya menjadi Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Karena pembentukan kekuatan juga kalau kita bentuk minyak sekali. Buka itu lebih bergeras katanya. Jadi itu strateginya. Pokoknya, jasmennya gak boleh bikin dilihat yang kita ubah. Sama, kita gak boleh membangun gedung ya kita renovasi. Jangan ada yang ada supaya sesuai keperluan. Kemudian untuk perasaan akademik yang kedua yaitu pusat penelitian. Kalau di akademik tadi namanya lebaknya disini pusat. Kenapa? Karena cuma dosen juga masih pas pusat. Kalau ukuran akademik kan ini membedakan ini beban kerja. Jadi beban yang lain-lain. Karena beban sinemas kecil, jadi memang kita berikan ukuran organisasi yang sesuai dengan beban kerja tadi. Lanjut. Perasaan administrasi juga demikian. maksimal tiga tapi bentuknya bagian. Kenapa? Karena beban kerja ini masih kecil. Daripada dikasih satu tapi gak menurus, gak mencampur semuanya. Dikasih tiga tapi dikasih bentuk bagian yang memang eselornya lebih kecil yaitu eselor tiga. Tapi cukannya ada tiga. Faksimal. Karena beban kerja ini masih hanya menguatkan dua. Nanti dibawah bagian yang menangani akademik ada sebagian akademi. Sebagian yang menangani kamu ada sebagian umum. Demikian juga untuk layanan pengadaan dan jasa. Saratnya sama. Kemudian penjaminan kuku sebagian juga rusak. Nanti kemudian dibawahnya apa? Yang kelompok-kelompok tadi. Kelompok-kelompok fungsi. Misalnya kelompok penjaminan itu atau hukus. Kalau gak kelompok hukus. Kenapa bisa beri bu? Itu dimungkinkan karena transformasi setelah yang saya bisa sampaikan di awal itu sudah ada dasar hukurnya yaitu kermen partner B nomor 7 akun 2022 dimana disebutkan salah satu pasalnya bahwa setiap pelaksana dan pejabat penjualan itu akan ditugaskan baik secara individu maupun secara kelompok untuk melakukan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan sesuai dengan pelompok-pelompoknya nanti dibutuh seperti tadi ada jadi pelompok punya minum mutu pelompok apa itu nanti penugasannya menjadi dosen dosen kan juga dapat penjualan bisa ditugaskan di situ ada dasar hukurnya ya bukan sehanya diperasakan keinginan tapi ada dasar hukurnya yang memandungi memang ini baru jadi waktu penyederaan di lokasi itu kita masih ya pimpinan ini menganalisa seperti apa tapi pasos pemberdayaan SDT untuk mencapai ujian organisasi dan sekarang juga ada panjang hubungnya yaitu nomboran nomboran ujian nomboran kemudian untuk para penuh muncul untuk menangat pemik ini sama dengan yang di KPN Akademik ya dutupnya unit pekerjaan ekademi nanti ketalanya juga sama kan ya sumber dayanya dihukum oleh bagian-bagian yang mengurusi urusan administrasi atau sebagai perasaan administrasi lanjut ekademi komunitas ekademi komunitas lebih sederkena lagi organisasinya karena yang ini baru ya yang terakhir dibetuk yaitu ekademi komunitas ekademi komunitas ini hanya 2 tapi yang sekarang ini ada di akademik itu yang ke 1 ke 1 ke 1 ke 1 masih kecil ke 1 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 ities lepaskan ke 2 independisasinya 94 ke 1 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 Cuma ada bentuknya rusak, ada kepala yang langsung terjebak keluarga sederhana fungsi orang. Nah, kita masuk ke peta proses bisnis di pertanyaan tadi. Di sini, kenapa proses bisnis apakah kita berbisnis? Bagaimana kita? Instansi pemerintah. Nah, kita berangkat dari restaurant. Restoran, Restoran itu temukan mampu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Kemudian program untuk melaksanakan mandat. Mandat dari presiden yang sudah tadi setukupnya untuk kita bentuk. Kita tuangkan apa-apa yang dilakukan itu dalam perjalanan hujan itu di dalam Restoran. Nah, jadi di sini ada mandat pada Restoran. Dari Restoran itu kemudian kita beri peta proses bisnis. Peta proses bisnis itu sudah ditetapkan dengan kemen ikut nomor 55 pada 2022. Ini karena organisasinya kan dari tadi 9 Agustus, ya. Kemudian kita berproses, menikuti Restoran ini, berproses untuk peta proses bisnis selesai di akhir tahun dan proses penangkapan. Sampai tetap di awal tahun 2022. Kemudian dari kata proses bisnis itu kita buat pros, pros itu prosedur operasional standar. Bukan pros yang klik, ya. Prosedur operasional standar. Ini adalah kalimat bahasa Inggris yang diindonesiakan. Nah, pros ini ada pros maklis dan pros mikro. Ini disusun oleh semua unit organisasi termasuk kakaknya. Kakaknya bukan pros maklis. Pros maklis 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 maklis. Kepulis tentang sistem dan prosedur itu, ya. Nah, semua ini didasarkan untuk otomasi. Jadi kalau ada prosedur-prosedurnya sudah dibuat, kita otomasikan semudah, ya. Kalau prosedurnya ya sudah kita buang. Kita itu mau mengokomasiin. Ya, okomasinya apanya? Kan harus menjadi tutup, ya. Nah, ini. Okomasi ini dalam rangka pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita sudah memiliki pemerintahan berbasis elektronik dengan diput riset. Itu sudah dihentangkan. Ya, pemerintahnya. Jadi itu diterapkan di seluruh kementerian. Dan sistem pemerintahan berbasis elektronik tentu saya juga sudah digamun di masing-masing perguruan tinggi. Ini nanti tinggal link-nya dengan SBPD-nya kementerian seperti itu. Lanjut. Nah, nanti pos-pos ini menjadi dasar untuk penyusunan standar pelayanan publik. Bagi perguruan tinggi, semua harus punya standar pelayanan publik. Tiga orang, sekolah, murah, buah, 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 buah. Semua harus beri. Jadi masyarakat tahu bagaimana saya mencoba layanan, dan petugas layanan juga tahu bagaimana saya layani. Dan ukurannya juga sama. Yang dikibur pelayanan yang baik itu menurut pemberi layanan seperti apa, dan menurut pemberi layanan itu seperti apa. Makanya kita selalu mendorong terjadinya forum komunikasi publik. Di laut skandal saya, saya pikir seperti ini. Itu juga, gitu. Jadi itu sekarang tidak ada dalam sepatu dinilai oleh pemberi layanan publik. Kita dalam proses ini lebih sekarang ini sampai akhir-akhir tahun. Lanjut. Nah ini, definisi peta proses bisnis ya. Jadi nanti tidak ada yang menurutkan kenapa kita berbisnis. Karena peta proses bisnis yang dimaksud di sini adalah diagram yang menggagalkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan pekerjaan sesuai dengan tujuan pemilihan organisasi. Ini, agar menghasilkan keluaran yang berbeda tabat bagi memangkupaknya. Jadi definisinya ini. Bukan dari sini bisnis apa, yaitu teman-teman pentingnya dapat perlayannya dengan baik. Nah ini, semuanya. Lanjut. Lanjut. Dan dasar hukumnya ini pormenan ini dari nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi komunitas. Ini terkira-kira, saya rasa baik-baiknya. Nah, kita langsung ke contoh. Ini, ini, kita akan menyelesaikan ini. Kita akan berjaya, ini makanannya. Ini, 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 ini. Engkau, engkau, engkau. ada kebijakan, ada punya negara pendidikan, ada permohonan layanan musul, ada masyarakat, ada perintangan. Itu kan barusan yang ditakani oleh penelitian kan. Nah, penelitian menunjukkan peta protokol ini seperti ini, sebuah hasilkan output, output ini menerima adalah pemerintah juga, kemudian raporan anggota meditas, punya negara pendidikan, dan sampai kepergerakan layanan di bidang pendidikan di budayaan. Di tahun 2015-2019, peta protokol ini terlihat dari 5 proses utama, lima proses pendukung dan lima proses berbeda. Ini kita sudah sangat komik, kan ini sesuai dengan komunitas seluruh unit kerja, seluruh unit pertama. Jadi berokalan, ini mengadakan diskusi-diskusi, ini apa saja yang dilancarkan di masalah tutupan eksekusi, transkliniknya apalah. Nah, inilah hasilnya, kita akan 2015-2019 pas. Kemudian kita, karena ada mandat yang berubah, makanya kita lakukan revisi atau review. Yang sekarang ini, yang ditetapkan dengan N155 tadi, ini kita sederikan apa? Prosesnya tetap ada lima, tapi pengaruh pokok atau perumpulannya berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian kita proses pendukungnya itu dari lima, pulang ini jadi pendidang. Dan kita sumber dayanya, dari lima kita pulang ini jadi pendidang. Ini berdasarkan kesepakatan, disetujui oleh seluruh keselamatan itu. Jadi kita memang semakin sederhana, karena ada pemindahan birokrasi, proses internal itu juga lebih sederhana. Nah, ini setiap proses dijadarkan di dalam sesuatu proses. Ini nanti kalau Pak Bapak Budi memahami lebih dalam lagi, kalau nanti carakan diri memang yang nomor 50. Ini apa ini? Ini yang dua, kontes tiga. Nah, ini juga bisa jadi jadi... Tapi saya salah ngomong itu, tapi kita ditanya, Pak Bapak boleh, setiga. Pak Bapak boleh, setiga. Saya ditanya gitu, enggak jadi. Jadi gitu, saya ada cadangan diri itu, ya. Jadi pasti dia sudah diadakan, ya. Nah, ini semua kita tabulasi seperti itu, jadi disitu apa, kerjakan diri? Kita kerjakan diri, kita kerjakan diri, kita kerjakan kirihan semua. Kalau Biar Manit, ini mana yang harus di... Cungkit hidup itu kirihan dari sini. Terus sampai lini pos ya, dicompok penyelenggaraan pendidikan tinggi, ada pos yang tersebut. Nah, sekarang dari tadi, perlukaan profesionalis, kita masuk ke pos. Saya disini hanya ingin menjelaskan bahwa pos itu adalah serangan instruksi tertulis dibakukan, ya, mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dikerjakan, bapa dikerjakan, dan di mana dikerjakan, dan oleh siapa dilakukan. Ini kenapa perlu dibuat? Buat agar setiap proses, kapanpun dilakukan, dimanapun dilakukan, sepanjang prosesnya dalam sejenis, itu harus menghasilkan hasil yang berkualitas sama. Prosesnya juga harus berkualitas, kualitasnya sama. Mungkin saya gak terlalu banyak disini, lanjut aja, tercontoh. Lanjut, Mas. Oke, ini seterusnya, mulai dari pentingan ketubuhan, pengembangan, evaluasi, kita terapkan sampai evaluasi. Setiap tahun kita melakukan evaluasi. 2020 kita melakukan evaluasi, 2019 hingga, kemudian 2020, 2021, dan semakin baik. Semuanya semakin baik di dalam pengawasan. Mulai dari penyusunan, kemudian implementasi, sampai evaluasinya itu baik. Ini satu contoh, ini kos di bidang wapak bayi ya. Seperti ini hidupnya, dan harus ditetapkan. Oleh berkerja mengatakan apa, agar itu punya ketuatan hukum, ketuatan keperastian ya. Kalau saya tahu ini ada yang berkutang jawa di hukum. Lanjut. 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 Nah itu modaf yang sudah kita lakukan, itu sudah kita lakukan, karena itu yang monitor ini sudah evaluasi dan berlangsung. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah ini sebenarnya macam begini. Mulai kapalitas, efisiensi, dan akan juga berlanjutan. Lanjut. Ini enggak perlu disaksikan. Ini ada perbedaan saja. Dan berkata kasus jenis, pos dan sanggat perayangan. Lanjut. 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 Polis. Lanjut. Lanjut. Sudah. Jadi kalau kita ringkas, menaik jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Informasi jabatan ini bisa berupa metab jabatan, bisa berupa kurean jabatan, kemudian pesawat jabatan, dan standar kompetensi jabatan. Kemudian gunanya untuk kata perencanaan kegawai, kemudian untuk rekrutmen dan seleksi, kemudian untuk perencanaan karir, pengetahuan dalam jabatan, penilaian binerja, dan moderasi dari bidang. Pemeranasi itu nanti kalau ini, bagi aku ya, 40%-nya bisa dipakai untuk renonerasi. Nah itu, lanjut. Ini kekertian-kemernihan saja, nanti dapat itu bisa mencermati apa sih yang disebut dengan penasih jabatan, jabatan itu apa, kak jabatan itu apa, bisa dipahami dengan jabatan. Nih, susunan jabatan ini dilakukan dalam bentuk vertikal, mempunyai jokal, meluncurkan penerangan bukas dan menjawab jabatan serta persalahan jabatan. Digunakan untuk menggabarkan sesuatu jabatan yang ada, dan pendudukannya dalam unit kerja. Disusun akan menjelaskan susunan dan hubungan kerja setiap jabatan yang memilih kerja. Ini pengertian-pengertian yang lupa, bukan saya kacakan, lanjut. Nah, ini, ini nanti caranya kamu nyinggung sedikit supaya ibu teman-teman gak nanya itu, apa ini nanti gak akan datang-dapat, apa ini bisa membuat organisasi. Jadi memang KSM itu berdasarkan pengguna, ada dua kelompok ya, yaitu PMS dan KIS, dan KIS, dan KIS, kemudian diatur di dalamnya. Nah, kaman sebenarnya diatur dalam PMS 11 2017, dan PMS 2017 2020. Kemudian untuk K3K, diatur dalam PMS 69 tahun 2018. Jadi jabatan yang boleh diisi oleh K3K adalah jabatan fungsional dan jabatan Jibinatini Matyari. Kalau Jibinatini pertama, betul-betul jabatan karir. Jadi kalau enggak dosen, itu memang fungsional. Nah, kalau mau daftar ke pek biata yang jabatan pembinan tinggi, itu ada, boleh, dari dirjen, dari staff ahli, dari kepala badan, kita kan punya. Dirjen kita, dirjen penggasmen juga non-PMS, dirjen vokasi juga non-PMS, tadinya MS, tapi untuk daftar terlalu jalur profesional, jalur non-PMS. Kemudian kepala badan standar itu juga non-PMS, jadi kalau dibuka, kalau menyesal. Dan ini masih ingin dibuka, untuk jabatan pembinan tinggi, Matyari. Lanjut. Jabatan pembinan tinggi, mat, jabatan pembinan tinggi, dua dan tiga. Utama, Matyari, dan Rokamu. Kalau menyesal itu pembinan lembaga, jadi kepala uran, kepala kaksif nasional, kepala perusahaan nasional, kecepatan pembinan tinggi. Utama, kalau menyesal ini saja, dibawah pembinan tinggi. Utama, itu di lembaga tadi, dibawah kepala, nah itu ada bukit-bukti. Yang terlibat pembinan itu UJEN, UJEN, UJEN. Kemudian, kita juga menyebabkan yang terang sama itu ya. Diratur, sekolah bidang, sekolah pusat, sekretaris, bidang utama. Kemudian, jabatan administrasi, ada administrator, itu yang dibulis juga selong 3. Jumlahnya sekarang, kementerian, jumlahnya sangat sedikit sekali. Kemudian, pemawas, yang dulu juga selengkar, yang juga jumlahnya juga sedikit. Nah, sekarang yang berikutnya, itu adalah fungsional. Di kementerian, semua fungsional, dia alatkan dengan fungsional. Di Birokortala, semua ini sekarang lagi uji for attention. Jadi, fungsional, analis, SDM, apa-apa. Jadi, semua terbang masuknya ke jabatan fungsional. Baik, lanjut. Nah, ini tadi ya jabatan fungsional. Yang pertama, fungsi dan tugas yang terjadi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di instansi pemerintah. Nah, yang namanya ini di instansi pemerintah. Kemudian, pelaksanaan tugas bersifat mandiri dalam menjalankan tugas. Mereka ketika ngajar, kan, udah, diajar, gak diawasin ya, oleh-oleh, apa-apa pun. Ngajar, ya, maaf diri, kita ngajar. Tapi, jangan pergi, nanya, dengan organisasi mengikuti, ya, itu alur, alur, kata namanya, proses di dalam organisasi. Ya, menjawabkan, kata-kata, yang pasti ada. Tapi, ketika melaksanaan tugas, najar, gak ada yang awasin, Pak. Kemudian, masyarakat terakhir, ya, diterpah dulu. Kemudian, aduk sejarnya, ya, kalau dosen, kan, oleh diri asyarakat nanti, rektor, rektor utara, sampai ke belakang, lulusan. Untuk kecepatan, ini kenapa yang sedukkan diri. Kisinya ada, di pertama, kami muda, kami muda, kami muda, kami muda, kami muda, kami muda, kami muda. Nah, kemudian, kegiatannya dapat diukur, dengan satu kan, yang didilai dengan anak-anak politik. Ini, di depan, katanya, gak ada anak-anak politik, katanya, gitu. Kepen-epan, dia akan menyusul, gak ada anak-anak politik, katanya, gak ada anak-anak politik, katanya, gitu. Tapi, apa, kita perlu aja, apa, pekerjaan yang terbaru, nanti. Ini, sejak, sangat, eh, dinamis, ya, perkembangan untuk pengelolaan jelaskan, pengelolaannya, Saya, kemudian, sehtabkan dinamis, dan sangat, apa, namanya, cepat. Dinamika ini, suku cepat juga, gitu. Kedika jangan dikirong-kirong, gak selesai, ini baru selesai, ada perubahan. Terus juga, ya, baru selesai, ada perubahan lagi. Bagi mitoteka, CIN, udah selesai-wantanya, berubahan lagi, disusun hari. Proses bisnis, baru selesai, berubahan lagi, pikir lagi. Jabatan, sudah dikirong. Nah, itu Jabatan Menjolong yang ada di, jadi diminta menjadi pencernaan akan datang ke depan yang kiri seperti apa kalau dosen gak mungkin tidak pun dengan apa apalagi itu ada undang-undang ya ada bunuh dosen nah ini yang dibawa pengelola sekolah konsolat juga ada yang berangkat-berangkat kiri ilmi yang baru nih yang dari sekilang baru ini berangkat, eh sekilang 10-12 keras di baru dari Ustaz kemarin karena memang berusaha ada pencernaan yang mengajari ini tugas-tugas karena ada terdapat dari penyedatanaan birokrasi lancur nah ini karangan bapak presiden bahwa penyedatanaan birokrasi saya cingin dulu yang kami boleh, boleh boleh, boleh boleh baik nah lanjut dalam informasi birokrasi ini 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 supaya bisa diskusi cara reformasi birokrasi adik mas lanjut aja ke reformasi birokrasi ini contohnya pasti datang sih nah reformasi birokrasi ini apa itu reformasi birokrasi tadi tadi udah menjelaskan ya itu salah satu dari aspek penemuan dalam reformasi birokrasi ini didebarkan seperti ini perubahan yang berencana jadi kalau perubahan yang tidak berencana itu bukan reformasi nah ya ya yang didukung oleh pimpinan ya untuk mengubah apa mengubah sistem birokrasinya di dalamnya itu ditubah nah tadi kan kita proses birokrasi sudah terlihat 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 dari yang banyak sekarang kemudian relasi yang ada di dalam birokrasi yang turunnya diralui sampai tinggi sampai atas sekarang relasinya dibuka jadi relasi sederhana dan relasi antara birokrasi dengan masyarakat sekarang contohnya nanti ketika menentukan standar pelayanan kita harus wakil forum komunikasi ini intinya ini tadi harus tanya standar pelayanan atau pelayanan yang baik menurut anda seperti apa gitu jadi kita nanti bukan dimankan ke dalam indikatornya oh masyarakat menjadi seperti ini terlebih 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 oleh masyarakat cepat kan pelayanannya cepat mudah mudah itu kan nah cepatnya berapa mudahnya berapa mudahnya berapa kalau mudahnya pasti karena kita tidak berbayar mudahnya jadi nanti penggunaan di negeri MBL bayar dan boleh itu asal sesuai dengan paling yang pernah ditutakkan oleh pemerintah nantinya ini nah biasanya kalau kita melakukan perubahan itu ada resistensi ada resistensi ah dulu hari ini juga gak rata ya gak kalau sudah diangkat anda berkontak ya sampai 5 tahun kan gitu kan gitu kan gitu kok gak akan ada dampaknya apa-apa itu resistensi itu bisa ada bisa aja ada sepertinya sekadarnya berbeda-beda ya nah oleh tanah itu kita perlu mengelola penguasa jadi ada ya misalnya manajemen penggunaan untuk mengubah resistensi itu menjadi konflik gimana samanya kita buat model penuntang kita memberikan apresiasi atau penggunaan kita memberikan penguatan-penguatan baik yang terkait budaya kerja maupun model etik itu caranya yang ini dilakukan predikipan ini dan setelah jadi komitmen sinyal bilang oh iya memang ternyata kita harus berubah ya kita kalau gak mau berubah kita akan betinggalan kita akan terbawa oleh hubungan transformasi kita menjadi penumpang sampai imbul kesadaran itu dan kemudian ikut menjadi akhir-akhir berubahan kita membentuk akhir-akhir berubahan dan Mas Menteri sudah menekatkan para akhir-akhir berubahan ini disebut sebagai KSM penggerak ya kita punya perubahan jumlahnya 105 ini kita udah kita lakukan penguatan oleh Pak Menteri disebut KSM penggerak itu pada tanggal 15 Oktober 21 oktober jadi 1 temuan nah nah di dalam peraksanaan performansi itu kita punya yang disebut area perubahan kegelapan itu pengungkirnya dan menurut kita yang dinilai kita tidak cukup punya dinilai pengungkirnya tapi pengungkirkan apa yang kita lakukan apa yang kita mencapkan pilihan juga hasil antaranya pilihan juga hasil akhirnya nah ini kedepan reformasi belokasi sudah masuk kepada reformasi yang tematik padahal kalau saya melihat dokter RG itu sudah sangat tematik sudah sangat tematik karena finans kita itu merupakan program prioritas di masing-masing dunia utama seperti transformasi digital itu kan sudah tematik ya platform super-super apps platform pendidikan nasional itu menjadi salah satu apa namanya dari perlaksanaan reformasi birokrasi di dunia jadi kalau menurut kami itu sebenarnya mengikut reformasinya sudah saya mampu tapi akan akan ada arah nanti tentang reformasi ideologi nah ada dua area perubahan yang harus kita laksanakan harus kita kerja sampai benar-benar selesaikan ini perubahan yang pertama manajemen perubahan kita lihat apakah semua pimpinan bersama seluruh jajarannya ini punya rencana punya meminukan atau tidak untuk merasakan perubahan kalau tidak kita cari sebabnya apa dan kita cari tahu sebabnya kita berikan penguatan-penguatan agar kasingkan itu semakin kecil semakin kecil sehingga menjadi nol sehingga membuka pemikman untuk mendukung perasaan perubahan perubahan yang mulai dari ya tapi karena pandemi sehingga reformasi itu menjadi lebih cepat secara digitalisasi pendidikan itu sangat sangat cepat dan sangat sangat luar biasa karena situasi pandemi mengharuskan kita beberapa cepat untuk tidak kehilangan apa ya apa ya pembelajaran tidak kehilangan proses pembelajaran sebuah hukum gimana dan kemudian dan itu juga cepat sekarang ini di dalam salah satu mereka belajar kita di dalam kemudian di dalam kemudian kurikulum yang bisa dipilih secara merdeka sekolah kurikulum 13 2013 kurikulum darurat dan kurikulum merdeka jadi bisa dipilih oleh masing-masing sahabat karena kurikulum adalah kurikulum kurikulum yang disederhanakan kurikulum merdeka sudah berorientasi pada perkejakan kita belajar ini yang pertama kemudian yang kedua diregulasi diregulasi perkejakan itu ukurannya adalah indeks reformasi hukum Alhamdulillah Kementerian Putri saya kemarin harus diberi oleh Tuhan indeks reformasi hukum kita mendapatkan nilai 95 nolak setian dengan kredikat sangat istimewa terima kasih karena kita semua ini dan ukuran yang kedua yaitu indeksualitas kebijakan kita sedang berproses sekarang ini karena perbaikan dari pengukuran kebijakan tahun lalu yang sebenarnya tahun lalu kita masih sangat rendah menurut kita tapi secara masalah kita sebenarnya sudah terikat tinggi terikatnya tidak tinggi jadi memang kita sedang berhasil yang terbaik kemudian yang ketiga organisasi organisasi yang kita yang saya sampaikan di tahun mulai dari punya terkenaan untuk organisasi yang efektif yang efisien yang tidak birokratis yang berjail yang responusi dan lain-lainnya yang tepat secara struktur tepat secara fungsi tepat secara ukuran yang prosesnya juga menjadi lebih efektif itu kukur indeksnya ini kemudian kata laksana ini kata laksana itu banyak banget yang diukur pled MC tahun Master Selanjutnya dari SD , karena populik mendatang kata laksana itu ada entschieden yang selesai dan itu penanganan masalah n estou kita mendapatkan nilai yang nyari sempurna nyari sempurna hanya dari nilai maksimal hanya beda 0,3 jadi sangat sempurna, sangat beda penanganan masalah apa, digital ketihai dan lain-lain kita ketikian dengan pas dari pas dari dari penanganan itu dalam keuntungan jam selesai kita sampai kita sampai contoh kemudian yang mudah ini juga kita sama-sama baik dalam pengolongan masif dan sekarang sudah terpaksa digital di dalam SIDI informasi naskah elektroni untuk komunikasi dengan peguam ini pemerintah rektor kita dikasih klik di nanti dalam jam sampai ke kemudian kemudian indeks pbc pengadaan barang dan jaksan untuk 2020 kita pendapatkan nilai 10.6 100 100 100 yang udah 21 masih tidak 19 kenapa? karena ada indikatoren yang ukur yang jadi sosialisasi Jadi tapi sekarang ini jatah tangan mudah-mudahan kalau ini dapat 100 lagi. Kemudian yang berikutnya adalah indes 18.5, yaitu pesanan tinggi, dan kemudian indes pengelolaan aset. Dan secara, apa, dari penilaian BPK, 9 tahun bertutup turun kita mendapatkan predika kewajar pada pengecualian. Terima kasih. Ini sangat bekas, no tolerance terhadap penyimpanan kebun. Udah, langsung pokoknya. Jadi ini lah, 9 tahun ya, dan tahun ini juga menjadi tanggung yang ke-10 untuk wajar tambah pengecualian. Kemudian akuntabilitas ini, indeks antaranya dengan indeks perencanaan, kemudian pengawasan ini banyak nih. Kemudian dari maturitas SPIP, SPIP itu sistem pengawasan instansi pemerintah. Dan, gak apa-apa, itu tetapi. Arti itu akuntara pengawas instansi pemerintah. Dan ada satu lagi, indeks SIN dan indeks resiko. Resiko itu, kita kan ada mitigasi resiko ya. Memurangi akhirnya resiko di dalam pemerintahan. Ini kepatuhan pelayanan publik. Ini kepatuhan pelayanan publik. Kita lalu mengalur mendapatkan predikan. Kepatuhan sangat tinggi. Ya dari Tori kemenang. Tori itu, Terima kasih. 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 kesimpulan yang bergerak itu kita sadar, kita sadar linta, karena tidak mungkin ya satu suara semua gitu dalam sebuah diskusi karena seperti ini menjadi pertimbangan, karena ya tadi kita menjadikan PT. Mbaknya juga sendiri, tapi tidak sendiri, teman-teman juga bisa pilihan di teman-teman, ada penerian lain yang terlihat di sana, yang terlihat dari aspek kewarnaan, ada yang terlihat dari aspek kelembagaan, ada yang terlihat dari aspek kelayangan secara pembelian layanan kepada masyarakat, itu juga di Menko PMK juga ada, jadi prosesnya berjalan sesuai dengan proses keuntungan para buah-buahan perundangan, tetapi pemikiran-pemikiran itu sangat terbuka untuk dimasukkan kepada teman-teman kepada kementeriannya, karena kan teman-teman dibuatkan membuka percayaan, yaitu melalui SISDNAS, DOTA, DOTA, ID, itu masukan-masukan terhadap rencana, petisi undang-undang itu akan dipasang dengan sejadinya, yang kemudian kementerian nanti menelam secara sistematis untuk melekati masalah akademik yang sudah kita buat. Jadi dari informasi Bapak, kalau saya sangat terima kasih banyak infonya, tapi untuk ASN ini mudah-mudahan teman-teman semua Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan kopi atau salinan dari permen, eh kemen ya, Kapten PNRB nomor 201. Sudah belum Pak? Belum. Belum. Ini nanti saya ingin mengatakan bagian ya, ini untuk Bapak Ibu sekalian itu sudah ada aturan khususnya Pak. Sudah ada keputusan, karena pakai punya ASN dan peti berapa itu kan bukan teman-teman yang membuat ya. Bukan sendiri, kalian itu untuk kewenangannya bukan untuk kemenangan teman di Bukristek, tapi kemenangan KM4B. Sebagai leading sectornya, tentu saja kita ketika di dalamnya, tapi bukan satu-satunya yang melakukan. KM4B. 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 Selamat menurut akubut pagi KM4B. 7 7 7 8 2 3 Nah, disitu disebutkan gaji pokok, dosen, penanggara pendidikan, sebagainya, silahkan dibaca sendiri. Sudah parah, pemerintah sudah melakukan sangat banyak upaya bahwa mungkin berdua sesuai dengan yang diinginkan. Ya, itulah sebuah hasil yang sangat sampai hari ini kita dapatkan. Jadi sudah ada pengantaran khusus, cuma masa kerja nanti akan dihitung. Kedua, kelima nanti akan senjanya itu terus disesuaikan dengan senjanya kalau masih di PPS. Dan jika dari senjanya itu ada pengantaran kualifikasi itu akan diberikan. Itu akan diperkati di pemerintah, karena itu sebenarnya pemerintah di sisi kartu buka yang akan ditetapkan. Jadi bisa dibaca masih apapun. Nanti saya berikan ke Panitia, nanti bisa meminta kepada Panitia. Nanti orang-orangnya dari liga kualitas ini, bukan kamu sedilat Pak Raktor. Ini paham udah ada pengantaran keangkat Pempat RBM ini. Nanti cinta lanjutnya, ini dengan diri SPM ya. Bukan dengan kustikat dan juga bukan diri Raktor. Bukan dengan kustikat dan juga bukan diri SPM. Waktunya enggak habis ya mas ya? Iya. Waktunya enggak habis. Jadi saya mohon mengambil sebesar-besarnya. Jika ada kebanyakan yang belum setelah kali hari ini. Mudah-mudahan lagi semuanya bisa kita saksikan bersama ya. Dan ini kata-kata ini jalan-jalan jalan berikutnya. Apabila ada orang-orang terkenang, saya mohon mengambil sebesar-besarnya. Saya akan pilih. Waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu. Selanjutnya akan ada materi selanjutnya. Pukul 10.30. Nah saatnya Bapak-Ibu sudah dipersiapkan. Budapan yang ada di depan ruangan merah putih. Silahkan menikmati snack yang ada di depan merah putih. Namun untuk pamit ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan mengingat penyayra tersebut untuk memut emotions. Sinonan tanpa itu yang tersebut. Terima kasih. Tabai pasians. Selamat menikmati apaleng tersebut. Namun mereka Republik Keenbala bench untuk membutад Terima kasih.